Oke baik para pecinta tanaman Disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insya Allah lengkap Siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa Saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Ya oke baik Masih bersama ITB Informasi tanaman dan peternakan Jadi kali ini saya mau berbagi tips Jadi pemupukan susulan ya Jadi kemarin di video sebelumnya Di pemupukan yang pertama Kemudian pemupukan yang kedua Sekarang pemupukan yang ketiga Yaitu menggunakan TSP dan KJF Jadi pemupukan pertama itu kita menggunakan NPK seimbang 16-16-16 Atau bisa pakai NPK bonus K Atau NPK mutiara, NPK patani dan lain-lain Kemudian pemupukan yang kedua kita gunakan NPK lagi Jadi pemupukan yang ketiga kita pakai TSP dan KCL Jadi ini baru pindah Pindah polybag ukuran besar ya Jadi tanaman sudah 1 meter lebih Ini untuk bahan tabu lampu ini untuk bakal Jadi kita pesarkan di dalam pot kayak di dalam polybag ukuran 60 Jadi untuk bahan tabu lampu itu Jadi kadang-kadang orang ingin bibit itu yang sudah berbuah Ini saya siapkan untuk orang-orang pencinta tanaman dan lain-lain untuk menghendaki Kalau mengendaki tanaman yang sudah berbuah Oke Nah disini ada TSP dan KCL Oh iya rotasi pemupukan Rotasi pemupukan itu 2 minggu sekali ya Kalau di masa pertumbuhan Di masa pertumbuhan itu 2 minggu sekali Kita gunakan NPK 2 minggu kemudian kita gunakan NPK Kemudian 2 minggu kemudian kita gunakan TSP dan KCL Jadi NPK NPK TSP KCL Kemudian NPK NPK TSP KCL Dan seterusnya Ini perputarannya seperti itu Nah jadi TSP dan KCL ini 1 paket ya Jadi ketika kita memupuk TSP biasanya disertai dengan KCL Ini 1 paket 1 jalan ya Nah TSP ini fungsinya untuk memperbaiki unsur arah ya Memperbaiki unsur arah dan merangsang pertumbuhan akar Nah ini cocok untuk di masa-masa pertumbuhan Dan ketika tanaman ini sudah berbuah Atau di masa generatif TSP ini bisa untuk memicu bunga ya Memicu bunga Dan sangat berperan penting untuk proses fotosintesis ya Dan beserta respirasi Jadi ketika ini berbuah Jadi pemasakan Pemasakan buah itu bisa Jadi maksimal Jadi terkadang Di musim hujan Di musim hujan Nah di orang-orang Apa mitosnya itu Ketika musim hujan Kena air Kemudian buahnya Tidak manis Nah itu Sedikit salah ya Menurut saya Ini di musim hujan Biasanya itu terjadi mendung Sering mendung Sehingga sinar matahari itu jarang Sehingga pemasakan itu tidak berjalan dengan sempurna Akhirnya apa Akhirnya buah itu terasa tidak manis Nah jadi Ini fungsi TSP salah satunya itu Untuk memaksimalkan pemasakan buah Ya Jadi tanaman Itu kalau tercukupi nutrisinya Jadi insya Allah Hasilnya juga memuaskan Dan ini KCL ya KCL ini Untuk Apa namanya Untuk Memperbaiki kualitas buah ya Ini baik untuk Untuk memperbaiki kualitas buah Jadi artinya apa Artinya kalau Kalau pemupukan KCL Kalau di masa pembungaan Eh di masa produktif Atau di masa generatif itu Buah akan menjadi lebih besar Dan Rasanya akan manis Dan warnanya akan menjadi pekat Nah ini contohnya jambu Kalau jambu Contohnya jambu citra Atau jambu mutera hitam Nanti karakternya warnanya merah Jadi dipupuk dengan KCL Sehingga warnanya lebih pekat Merahnya lebih pekat Dan rasanya sangat manis Terkecuali Ini tanaman Lemon ya Lemon di pupuk KCL ya Tetap rasanya asam Kemudian KCL ini Jadi fungsinya untuk Biar tanaman ini Tahan Terhadap Apa serangan-serangan hama Jadi bisa memperbaiki Batang-batang ya Jadi batang menjadi kuat dan kokoh Sehingga tidak mudah Patah Jadi ketika buah itu bisa Buahnya bisa besar maksimal Dan rasanya Rasanya manis Dan berkualitas tentunya Jadi meningkatkan kualitas panen ya KCL Di masa pertumbuhan ini bisa untuk Apa namanya Untuk memperkuat atau Memperbesar atau Untuk Batang-batang produksi Bisa menjadi lebih Baik atau lebih bagus Nanti ketika sudah Berbuah Jadi batang-batang ini Batang-batang ini bisa Menopang buah dengan Baik Sehingga fungsinya seperti itu Oke sekarang kita Lakukan pemupukan ya Sebelum Lakukan pemupukan Ini digali dulu Melingkar Jangan terlalu dekat dengan pangkal ya Ini tanaman Baru kita tanam Satu bulan setengah Yang lalu Kira-kira Dan saya Kira-kira akarnya Belum sampai Belum sampai pinggir ya Jadi saya kira-kira aja Mungkin akarnya Baru nyampe sini Jadi akar terluar ya Pemupukan Kita gali Kemudian kita pakai sistem Di timbun ya Di timbun ya Ini pemupukannya Di timbun Biar apa Biar meresap Atau terurai dengan sempurna Dan diserap oleh tanaman Dengan baik Jadi kalau ditabur Nanti ketika disirah Malah pupuknya lari kemana-mana Sehingga tidak seimbang Tidak merata Oke baik Pemupukan Ini TSP Satu sindok Kita pakai Satu sindok TSP Merata Kemudian TS-nya Setengah sindok Saja Ini baru awal-awal Kita pakai dosis rendah Nanti kalau sudah dewasa Bisa ditingkatkan Jadi yang satu sindok Menjadi satu sindok setengah Misalkan ya Jadi perbandingannya Dua banding satu ya ini TS-nya dan ACA Kemudian kita Timbun aja Kemudian disiram Oke seperti itu Seperti itulah Pemupukannya Oke Oke baik terima kasih Sebelumnya jangan lupa subscribe Like share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya Seperti ramadhan Pertanakan Bersama kita berbagi informasi Yang bermanfaat Jadi terus ikuti Channel kami Dan Apa namanya Lihat tips-tips Tutorial Pemupukan Atau perawatan Selanjutnya Oke baik Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati